Berbahagialah orang bila dosanya diampuni dan kesalahannya dihapus oleh Tuhan. Berbahagialah orang bila kejahatannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tulus ikhlas hatinya. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan atau penegasan Pemasmur ini menghantar kita semua untuk memasuki perayaan Ekaristi ini. Agar kita memiliki rasa bahagia boleh mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan terutama kebahagiaan yang mesti kita miliki karena Tuhan sendiri terus-menerus mendatangi kita, menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan akan menuntun kita dengan firmannya pada hari ini dan dia sendiri memberikan dirinya untuk disantap bagi kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan roh kudus untuk mendampingi perziarahan hidup umat manusia. Semoga kami taat kepadanya dan senantiasa bersyukur dalam setiap peristiwa hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, warusan saya menyanyikan tadi, demikianlah Injil Tuhan. Lalu kita menjawab terkecilah Kristus. Injil kabar gembira Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Dan itulah menjadi alasan dasar kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin pertanyaannya ialah Injil atau kabar gembira apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Banyak hal yang bisa kita timba dari firman Tuhan, baik dari pemasmur maupun juga dari bacaan pertama dan dalam bacaan Injil. Nah saya mau mengajak Anda sekalian untuk memusatkan refleksi kita, rendungan kita pada apa yang dikatakan oleh pemasmur. Dan kemudian yang kedua, yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Dalam apa yang dikatakan oleh pemasmur, baik dalam masmur tanggapan maupun juga dari antifon pembuka tadi, juga diambil dari masmur. Pemasmur memulai pernyataannya dengan mengatakan, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Kemudian dalam masmur pembukaan tadi, dikatakan berbahagialah orang bila dosanya diampuni dan kesalahannya dihapus oleh Tuhan. Berbahagialah orang bila kejahatannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tulus ikhlas hatinya. Ungkapan atau pernyataan iman berupa kesadaran merasa berbahagia. Berbahagia karena dipilih oleh Tuhan. Berbahagia karena diampuni oleh Tuhan. Itu merupakan bagi saya adalah suatu warta gembira untuk kita. Bahwa Tuhan senantiasa hatinya terbuka untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Bahwa Tuhan itu memilih kita. Dan itulah memang saya menjadi alasan mengapa kita perlu atau membangun hidup ini dengan suatu perasaan merasa bahagia karena kita dipilih oleh Tuhan hingga saat ini. Nah, hal inilah yang juga diungkapkan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Dalam suratnya kepada jemaat di Ephesus, dia menegaskan bahwa roh Tuhan itu terus-menerus menjadi pembimbing umatnya dalam melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan. Roh kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh walisan yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, ini satu hal yang bagi saya menjadi alasan mengapa kita mengatakan ya inilah kabar gembira dari Tuhan. Dan hemat saya ini juga menjadi ajakan bagi kita agar apapun keadaan kita, bagaimanapun pengalaman-pengalaman kita, mudah-mudahan kita merasa bahagia memilih Tuhan menjadi Tuhan kita dalam hidup ini. Kita merasa bahagia dengan pilihan Tuhan yang menganugerahkan kepada kita rahmat iman kepadanya. Sehingga kita menanggapi panggilan Tuhan dengan menjadi orang Katolik dalam gereja kita, khususnya untuk para diakon yang hadir juga dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga mereka, ya, melakukan pilihannya dan merasakan berbahagia atas pilihan yang mereka putuskan menanggapi panggilan dari Tuhan sendiri. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa bersorak-sorak dalam dirinya dan kita memuji kebaikan Tuhan ini. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil, memang Yesus memulai pengajarannya dengan mengajak kita agar kita berwaspada terhadap kemunafikan apa, sebagaimana dilakukan oleh orang Parisi. Dan dia mengajak kita untuk senantiasa membangun relasi yang tulus dengan Allah itu sendiri. Ada pada bagian akhir, ini juga wartai yang bagi saya amat mengembirakan kita di bagian akhir dari teks ini Yesus memberikan suatu perumpaman bahwa burung pipit itu tidak seekor pun dilupakan oleh Allah. Namun, dia menegaskan bahwa kalian itu amat diperhitungkan oleh Allah. bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. berarti saudara-saudari, Tuhan sungguh-sungguh menghargai kita, sungguh-sungguh melindungi kita, sungguh-sungguh menjaga dan membimbing kita agar kita akhirnya bersatu dengan Allah itu. dalam kehidupan kita sehari-hari ya memang ada tantangan-tantangan. Ada hal-hal yang membuat orang akhirnya mungkin bersikap seperti orang farisi atau dalam konteks yang lebih luas yalah bahwa orang bisa berbuat dosa, bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu begitu besar lebih luas dari kesalahan kita. Itulah kebesaran hati Allah. Yang penting ialah bahwa kita tetap kembali kepada dia. Kalaupun kita melakukan kesalahan dan dosa, mari kita bertobat, kita kembali kepada dia. Dan warta gembira yang bagi saya disampaikan kepada kita hari ini, bahwa kita itu lebih berharga daripada banyak burung pipi. Maka, marilah saudara dan saudari firman Tuhan ini mengajak kita untuk kembali kepada dia. Sekaligus juga untuk membangun hidup kita dengan suatu kesadaran bahwa Allah itu menghargai kita, menjaga kita. Maka sebaliknya kita menanggapi penghargaan Tuhan itu dengan iman yang kokoh dan kuat akan Allah di dalam diri Yesus Kristus itu. Itulah mudah-mudahan menjadi sumber kebahagiaan kita. Mari kita menjalani hari ini dengan kesadaran akan perlindungan Tuhan, akan untunan Tuhan, dan mari kita membangun hidup kita dengan rasa bahagia karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.